Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Nice to meet you again Hello everyone Hi my students Today we are Going to study together Again Now this series Will talk about In, On And Ad Jadi Series ini kita akan Berbicara atau kita akan mempelajari Tentang preposisi In, On, dan Ad Nah sebenarnya Materi ini sudah pernah Saya buat Namun rasanya Masih kurang lengkap Nah alhamdulillahnya Saya mendapatkan beberapa referensi Lain agar lebih mudah Dipahami Nah yuk kita mengulang Belajar tentang Preposisi In, On Gak apa-apa ya Diulang ya Well Preposition Adalah Kata Penghubung Yang biasanya digunakan Untuk menentukan arah Waktu Tempat Dan Posisi Dan Posisi Namun masih Banyak lagi Ya Preposisi yang paling sering digunakan Dalam berbagai kalimat Adalah On In Dan Ad Ketiga preposisi ini Bisa digunakan Untuk menjelaskan Arah Waktu Tempat Dan Posisi Nah mari kita belajar bersama Tentang penggunaan In, On, Ad I want to help Help you to understand In, On, Ad In four steps Jadi ada empat langkah Jadi steps tersebut adalah Pertama Position Location Kemudian yang ketiga Time And Yang terakhir Portation Oke Position Jadi step yang pertama adalah Position We use In Jadi position khusus di penggunaan in dulu We use in When we talk about Being inside Kita menyebutkan kata in Untuk menyatakan Sesuatu yang Dimasukkan ke dalam Literally inside For example My pen Is in My bag Pulpen saya Ada di dalam Tas saya A lunch box Is in My bag My friend Is waiting In the car When we are In the library We need to be Quiet Okay Position Position pada penggunaan On When we talk about On We will focus On top Sesuatu yang Berada Di bagian atas For example A laptop Is on My desk Jadi laptop saya Sebuah laptop Ada di atas Meja saya A lamp Is On my desk Jadi lampu Ada di atas Meja saya Berarti So In Inside And On Is on top Jadi Focus In itu ada Berada di dalam Sedangkan On Itu berada Di bagian Atas Well Kita ke Position At We use At To speak About At Ketika ingin Menyatakan Sebuah Lokasi Di mana Ada sebuah Activity Atau Kegiatan Yang Dilakukan For example I did A lot At work Today Apa kegiatannya Pasti sedang Bekerja I was At the gym For Three hours Apa kegiatannya Selama Tiga jam Di gym Melakukan Eksersis Berlatih Membentuk Otot Mungkin Mengecilkan Perut Kegiatan Eksersis Yang Biasa Dilakukan Di gym My son He is At the school Nah Kegiatannya Apa di sekolah Ia sedang Belajar Mungkin Bermain Belajar Dan Bermain Kegiatannya Jadi At To show The activity In location In general Well Step Next step Atau Step 2 Location Jadi Khusus untuk Location Penggunaan In Ada For example I live in Indonesia When Used in For cities We can say My sister Is in Samarinda Neighborhoods Atau lingkungan Sekitar Atau In areas I grew up In Makassar Nah Kalau untuk Arah Direction In the north In the east In the west In the south Semua Ketika Menyebutkan Arah Maka In Ditambahkan The north In the north In the east But remember When you are Going to Somewhere For example I'm going to Bali Jadi bukan I'm going in Bali ya I'm going to Bali Okay Next Location For On Jadi Kalau Untuk Penggunaan On Penggunaan Street And Roads I live On Palapa Road Saya tinggal Di Jalan Palapa There Are Great Restaurant On Hasanuddin Street Ada Restoran Yang Bagus Di Jalan Hasanuddin Location For At Jika Kita ingin Menyebutkan A specific Address Disebutkan Lebih Lengkap Lebih Specific So We can Say I live At 15 Hasanuddin Street Makassar I live At 22 22 Palapa Raya Road Cekada Ya Jadi Boleh Street Boleh Road Oke Untuk In Penggunaan Time Itu Seasons Ya In Summer Kita pakai In Summer In Autumn In Autumn In Winter And In Spring Nah Khusus untuk Future Start Berarti Memulai Di Waktu Yang Akan Datang Itu Menggunakan In 5 Days In 20 Minutes In 6 Month Well Untuk Penggunaan Time Masih Penggunaan Time Untuk Penggunaannya In Ini We use In Juga For Centuries Ya Contohnya For example I love Reading book Set In The Nineties Nineteens Decades Decades I think Music For The Nineties Was The Best In The Ya I Think I think Music In The Nineties Was The Best Kemudian Tahun Itu juga Pakai In Contohnya Bisa Dilihat I was Born In Nineteen Seventy Nine Kemudian Untuk Penggunaan Bulan My Birthday Is In September Kemudian Bagian-bagian Hari Ya Seperti Pagi Sore Oke Part Of Days In The Morning In The Afternoon At Malam In The Evening Pakai Malam I Got The Gym In The Afternoon Or I Got The Gym In The Afternoon Well For Time Ya Untuk Penggunaan On Di On Days of The Week Ya Contoh Yang Bisa Kita Pakai Untuk On Days of The Week Itu Nama-nama Hari Dalam Seminggu Ya Senin Sampai Minggu On Monday On Tuesday On Wednesday On Thursday On Friday On Saturday And On Sunday Jadi Kita Juga Pakai Frase With The Word Day Contohnya What Are You Doing On Valentine's Day On Christmas Day On Idal Fitris Day Contoh Lain Dari Kata Day What Doing You Like Doing On A Rainy Day Jadi Kemudian Dates On The 22nd February On Thursday The 10 Ya Jadi Ada Days of The Week Ada Frase With The Word Day Kemudian Dates Untuk Penggunaan On Nah Bagaimana Dengan Time Untuk Penggunaan At Kita Lihat Ya Kita Lihat Disini And We Say At Oke We Say At Kita Menggunakan At Untuk Specific Clock Of Time Contoh For Example I Meet You At One O'clock Or At Half Past Eight And We Say At Night Ya Contoh I Don't Sleep Very Well At Night Remember Remember Jika In The Morning In The After Noon Tapi Khusus At Night Itu Pakai At Jadi Dalam Bahasa Inggris Juga Menggunakan At Noon Di Jam 12 PM Oke Sekarang Kita Ke Step Four Ya Oke Let Move On Step Four Transportation Ya Penggunaan Transportation Kita Ke In Dulu Nah Kita Juga Menggunakan In Untuk Transportation Contoh Penggunaannya Yang Kita Pakai In A Car In A Taxi In A Truck Ya Transportation For On Ya Penggunaan On Untuk Transportation Di Kita Menggunakan On Pada Kendaraan Tertentu Contohnya On On A Train On A Plane On A Boat Or On A Ship Nah Try to Remember This Way Inilah Perbedaan Mengapa Menggunakan In Untuk Kendaraan Tertentu Dengan Kendaraan Lainnya Nah Jika Di Dalam Mobil Di Dalam Taksi Atau Di Dalam Truck Kita Tidak Dapat Berpindah Tempat Ya Jadi Hanya Duduk Saja Di Dalam Kendaraan Tersebut Nah Akan Tetapi Jika Di Kereta Api Di Pesawat Atau Di Kapal Laut Kita Bisa Berjalan Jalan We can Walk Around Nah Tambahan Untuk Kendaraan Lain Seperti Sepeda Kuda Atau Unta Yang Sedang Dikendarai So We Can Say On A Bike On A Horse And On A Camel Well Kita Sudah Bahas Ke Empat Step Tentang Penggunaan In On Dan App Saya Ulangi Lagi Step Yang Pertama Position Location Time And Transportation Jujur Tidak Akan Mudah Memang Untuk Mengingat Masing Penggunaannya Saya Pun Seperti Itu Harus Membuka Lagi Jika Ingin Memberikan Materi Tentang Ini Just Keep Practice Diulang Ulang Dan Bisa Dipraktekan Dalam Kehidupan Sehari Hari Semoga Bisa Terbiasa Alhamdulillah Selesai Pembahasan Part 2 Untuk Penggunaan On In Ad Thank you Very much For Watching I'll See you Soon Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.